Pemirsa di tengah guyuran hujan deras, tim Tiger Polar Jakarta Utara tetap menggelar aksi patroli kejahatan jalanan. Tim Tiger Unit Alpha berhasil mengamankan kelompok Ormas yang kerap meresahkan pengembudi truk dengan melakukan pengungutan liar. Aksi tim Tiger tersebut kami sukukan dalam kerbuk on location. Terima kasih telah menonton! Dilihat aktivitas masyarakat di ibu kota tak pernah berhenti, meskipun adanya pebatasan akibat pandemi COVID-19. Sama halnya dengan patroli yang dilakukan oleh tim Tiger pada malam hari ini. Meskipun situasi terpantau hujan, ini tidak menyurutkan semangat tim Tiger untuk memastikan keamanan dan juga ketertiban di wilayah hukum yang berada di Polres Metro Jakarta Utara. Pada malam hari ini kami, tim Tiger, mendapat laporan dari supir-supir damtruk, supir-supir truk, dan supir-supir bok bahwa di sekitar wilayah Kapu Kamal banyak terjadi pemalakan liar. Setelah sampai di lokasi tersebut, kami sudah menemukan ada beberapa anak muda melakukan pengungutan liar. Tidak ada beberapa anak muda yang terjadi, meskipun adanya. Saya benar, Pak. Saya emang nggak ngelarang, emang benar. Benar dari mana? Saya benar minta Rp2.000 buat apa? Dasarnya apa kamu minta uang Rp2.000? Saya memang disuruh. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Uang Rp2.000 itu untuk apa? Untuk apa? Ya, dasarnya kamu untuk apa minta duit itu? Minta uang Rp2.000 itu apa? Juga parkir? Parkir. Emang ini tempat parkir? Kamu itu sama aja malak, tau nggak ya? Supir itu uang jalannya nggak seberapa. Paham nggak? Kalau parkir itu berdasarkan perda nomor 2, itu tempat di mana kamu menunjukkan kendaraan. Bukan di tengah jalan kamu minta. Itu namanya kamu pului. Setelah kami geledah, badannya kita temukan. Barang bukti ya itu berupa uang. Dia habis memungkul kutipan dari supir-supir tersebut. Buat tangan dari proyek akan terlalu mudah mendapat kembali di tempatücktik. Botol yang kencang tadi? Kurang tahu, kan? Sudah selama 5 menit. Di depan truk tadi ada... Ada yang nyali motor kencang, motor Ninja? Enggak, merhatiin. Aduh, merhatiinnya duit doang. Selanjutnya, kami mengarah ke Dadap. Sebelum sampai Dadap di wilayah Kapuk Amal... ...kita temukan lagi sekelompok ormas... ...yang melakukan pungutan liar juga. Sudah kamu diam? Gak boleh begitu, kasihan supir, bos. Pak, jangan membentang begitu, Pak. Bapak, Pak. Ini kenapa supir lebih dipintai? Sekarang begini, kita duduk baik-baik dulu, saya jelaskan. Sekarang begini, iya. Dulu Bapak jangan ngegas begitu, Pak. Jangan ngegas siapa? Iya, nih, begini, Pak. Saya kan sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kok. Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita ke pos. Ya, sekarang yang tetap ke tangan ke kamu. Kamu ikut dulu, nanti masalah urusan itu nanti di kantor. Ya, Pak. Kami kasih penjelasan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, tapi tetap aja mereka tidak kooperatif malah berdebat sama kami. Kami lakukan pegeledahan terhadap ormas tersebut, ternyata barang bukti kita temukan sejumlah uang dari kantong selananya yang habis melakukan pungutan liar. buat di atas Reikul Damus, yang tinggal di saya bukan pegeledahan di kantor selanjutnya. Pada saat kita lakukan penggeledahan, ormas tersebut tidak kooperatif. Kemudian setelah kami lakukan penggeledahan, kelompok ormas tersebut kita bawa ke mobil kita amankan untuk dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara. Pada saat kita lakukan penggeledahan, kita lakukan penggeledahan, kelompok ormas tersebut. Pada saat ini kami sedang berada sekitar kawasan kejari, kita matah kejari. Dan tadi kami lihat sejapap kemarin, banyak ini ditemukan usaha-usaha. Kita tahu dengan Pak Ongga, ini banyak sekali mereka melakukan penggunaan liat berhadap sekir-sekir orang yang melintas di kawasan ini. Dan saat ini, dikatakan saya, sedang dilakukan pengamanan lebih dari 5 orang. Ini sudah diamankan untuk nanti akan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kemudian diproses. Terima kasih telah menonton!